Intro Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kemenkom Info membuat kebijakan berkenaan dengan tarif interkoneksi dengan menurunkan tarif interkoneksi Hal itu mendapat reaksi dari Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis Proses penetapan cost recovery pun terkesan mengabaikan ases kepatutan karena penandatangannya bukan oleh Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI melainkan oleh Pelaksana Tugas atau PLT Dirjen Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis Wisnu Ardi Wuryanto mengatakan bila tarif interkoneksi antar operator terjadi selama 10 miliar per menit maka operator asing akan mendapatkan untung besar berbeda untuk BUMN seperti PT Telkomsel mengalami kerugian 800 miliar rupiah setiap bulannya turunnya tarif interkoneksi ini membuat operator asing merauk untung turunnya tarif itu berefek kontradiktif bagi lembaga BUMN yang bergerak pada bidang telekomunikasi perusahaan yang sudah membangun dalam skala luas akan menanggung kerugian besar ini berbahaya Telkom dan Telkomsel yang sekarang itu membangun sampai 95% ya daerah-daerah berpenuh kita kandang bangunnya di daerah yang tidak ada penuhnya terkuali yang penguat tapi untuk disitu sementara mereka bangunnya tidak justru menuai rugi ya jadi begitu kita malas membangun kita ini karena begitu membangun rugi direksi BUMN kan susah kalau membangun terus rugi gitu ada sembilan undang-undang yang mengalur dia kan begitu dia bergerak terus rugi gitu kenapa dia merugikan negara Wisnu menilai isi surat tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 52 garis miring 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi seharusnya pasal 22 dan 23 PP 52 garis miring 2000 menjadi acuannya salah satu isinya kesepakatan interkoneksi antar penyelenggara jaringan telekomunikasi jangan saling rugikan dan tertuang dalam perjanjian tertulis untuk itu pihaknya berencana mengajukan penggugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUM bahkan akan mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung apabila kebijakan itu terbit melalui peraturan menteri Singhi Jatmiko melaporkan untuk PENTAS TV terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati